Intro Perjalanan cinta Hanung Bramantio dan Zazki Adyameka penuh dengan kejutan. Setelah sekian lama berumah tangga, kini terungkap secuplik kisah yang belum pernah terungkap. Dan inilah pengakuan paling panas dari Hanung Bramantio tentang awal mula perjalanannya dengan Zazki Adyameka. Ya awalnya saya tidak tahu kenapa saya mencintai Zazki Adyameka karena dia orang yang jauh dari bayangan saya, jauh dari tipe saya gitu kan. Orang yang sangat selfish, orang yang sangat egois, orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri, orang yang mudah melihat orang lain itu negatif. Itu kan Zazki Adyameka gitu kan. Saya juga tidak heran kenapa saya, saya itu sampai jatuh cintanya, itu sampai jatuh cinta beneran gitu kan sama orang lain. Bahkan saya belum pernah merasa bahwa saya diselingkuhin itu belum pernah gitu kan. Nah dia itu waktu itu kan menyelingkuhin banyak, menyelingkuhin saya, oh dia banyak sekali, dia banyak menjanjikan kepada banyak orang. Dia banyak sekali menjanjikan ke banyak orang untuk dia nikahi. Itu Zazki Adyameka gitu kan. Makanya kemudian ibu saya pernah bilang kepada saya bahwa kamu ngapain, mesti harus maksain diri kamu kepada seorang perempuan seperti dia gitu kan. Apakah karena dia pakai jilbab dan segala macam itu bukan jaminan. Keputusan Hanung menikahi Zazki Adyameka berimbas besar pada orang-orang dekat Hanung. Selain ibu danya yang nyata-nyata menolak, sejumlah teman dekat Hanung pun sempat menjauh darinya. Ketika mendapatkan, apa namanya, mendapatkan blessing saya, persetujuan dari Zazki Adyameka untuk menikah sama saya itu sebuah berkah yang luar biasa. Buat saya, tapi tidak buat keluarga saya, tidak buat teman-teman saya. Karena mereka semua tahu bahwa Zazki Adyameka adalah seorang yang player lah ibadahnya seperti itu kan. Nah karena itu, orang udah bilang ke saya bahwa, oh ini kita lihat ini gak akan lama lagi ini. Ya kan gak akan lama lagi ini pasti akan cerai apa segala macamnya. Pada akhirnya, Zazki Adyameka bersama Hanung mampu membuktikan bahwa mereka tidak berjalan di rel yang salah. Cinta mereka langgeng dan harmonis sampai saat ini. Hari pertama menikah, kemudian hari kedua, hari kedua saya masih ragu apa segala macam, tapi kemudian hari tiga keempat kelima berubah semuanya. Dia menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang mengerti laki-laki, menjadi istri yang bisa sigap melayani suaminya. Saya akhirnya bersyukur bahwa, saya akhirnya kemudian bersyukur bahwa ternyata ini tuh skenario yang diberikan Tuhan kepada saya. Lalu apa kata Haikal Kamil tentang kehidupan rumah tangga Hanung dengan kakaknya? Lihat videonya di Jomikem. Sampai jumpa di video selanjutnya.